bisa dilakukan untuk mengingat tentang makna pahlawan pada anak sejak dini. Salah satunya seperti Semarak Pahlawan yang ada gelar di salah satu mal di Surabaya dengan menghadirkan ribuan siswa pendidikan anak usia dini untuk gelar pertunjukan Semarakan Hari Pahlawan. Dalam rangka perikati Hari Pahlawan tanggal 10 November, salah satu mal di Surabaya gelar acara Semarak Hari Pahlawan 2019. Acara yang berlangsung mulai 20-24 November ini diikuti oleh 3.000 siswa pendidikan anak usia dini, paut, dan guru, sekota Surabaya. Rangkaian acara yang digelar untuk menyemanakan Hari Pahlawan antara lain seperti tarian pahlawan dengan menggunakan atribut koki, petani, serta nelayan sampai tukang sapu jalanan ditampilkan anak-anak. Wihartuti sebagai Wakil Ketua Paguyuban POS PAU Terpadu Surabaya mengatakan, selama 5 hari akan ditampilkan kreativitas anak-anak yang bertemakan pahlawan. Wihartuti menyebut pahlawan yang ditampilkan dalam acara ini tidak hanya pahlawan yang telah gugur, tapi juga pahlawan yang merubah hidupnya, seperti orang tua, polisi, pak sampah, sampai siapapun yang bisa merubah hidupnya. Jadi hari ini, 5 hari ini, kita mencoba untuk tampilkan anak-anak, kreativitas anak-anak, tetapi bertemakan pahlawan. Pahlawan yang dimaksud di sini bukan hanya pahlawan yang sudah gugur, berjuang dan meninggal dunia, tetapi pahlawan adalah orang yang memberikan jasa kepada mereka, kepada siapapun untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi bisa ibunya, bisa tukang jamu, bisa koki, bisa pak sampah, bisa siapapun atau pokoknya yang memberikan manfaat kepada kehidupan mereka menjadi lebih baik. Tujuan yang pertama mungkin yang pertama adalah temanya, anak-anak mengenal pahlawan itu siapa. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, kemudian dia berani tampil di atas pentas, dilihat orang banyak di depan umum. Kemudian dia juga, dari segi seninya, dia bisa ngemak lagu. Jadi anak kan juga distimulasi masalah seni. Dia bisa enggak mengikuti kirama. Dengan diadakannya Semarak Pahlawan 2019 ini, diharapkan anak-anak bisa mengenal sosok pahlawan, baik pahlawan yang telah gugur ataupun pahlawan masa kini. Hirwan Daikadisa, Surabaya TV